Udah lama nggak bikin list berdasarkan harga, dan kali ini tuh guys, gue tarik yang paling maksimal tuh Rp350.000 yang memiliki performance terbaik di kelasnya gitu. So, bagi kalian yang penasaran kira-kira video gue kali ini ada apa aja, check this out. Oke guys, balik lagi tentunya sama gue, Indofrex, channel yang paling keren seputar parfum di Indonesia. No, debat. Dan di video kali ini guys, Rp350.000 ke bawah yang memiliki performance yang baik. Sebenernya itu bukan yang terbaik, karena ada beberapa juga yang bisa gue masukin sebenernya dalam list ini. Namun ini tuh yang gue lihat dan gue pikir, wow, ini tuh mantep nih. Harganya di bawah Rp350.000, performance-nya khususnya di kulit gue bagus banget. So, tanpa banyak babibu lagi, tanpa banyak embel-embel lagi, bacon lagi guys, gue nggak punya honorable mention, gue nggak punya peraturan yang aneh-aneh. Langsung gue tuh bakal masuk di nomor ketujuh. Dan di nomor ketujuh ini, sang legend, nggak mungkin gue tuh nggak bakal input perfume ini guys. Khususnya untuk harga di bawah Rp350.000. Dan performance-nya tuh bagus banget. This is Nautica Voyage. Gue rasa sih nggak ada satupun yang nonton yang nggak tau atau minimal nggak pernah coba untuk legend yang satu ini guys. Nautica Voyage. Ini adalah nuansa fresh cut timun yang dibalut dengan cakepnya aquatic sea breeze. Yang wangi tuh guys, enak, pake banget, refreshing, murah, dan juga long lasting gitu. Siapa yang nggak kenal dan nggak tau dengan perfume ini, nggak perlu gue tuh bakal sounding lebih panjang lagi. Yang pasti harganya tuh guys, di discounter lho, bukan di retail. Di bawah Rp350.000. Dan memiliki longevity atau secara overall performance yang bagus banget. Khususnya di kulit gue guys, ini tuh bisa tembus di atas 7 jam. Cakep. Kita next di nomor ke-6. Dan di nomor ke-6 ini yang bakal gue saling ke kalian. Ini adalah sebuah perfume lokal. Namun menurut gue ini tuh worth banget dengan harga maupun dari wanginya. Performance-nya tuh guys, bagus banget di kulit gue. This is 4Diff Shelby. One of the best release dari host of 4Diff guys. Dari semua rilisan mereka. Ini tuh adalah salah satu yang paling gue adore. Karena wanginya tuh enak banget. Cara pakenya tuh mudah banget. Cocok digunakan atau dipadupadankan dengan semua outfit. Baik di siang maupun malam. Casual maupun formal. Ocasiannya tuh guys, semuanya tuh dia hijak abis gitu guys. Begitupun dari harganya sendiri. Di bawah Rp350.000. Ini cuma ada di Rp200 sekian ya. Oke, nggak lewat Rp300.000. Memiliki performance yang cakep banget. Khususnya di kulit gue. 7 jam plus untuk ukuran parfum fresh. Yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Dan untuk wanginya sendiri guys. Ini tuh adalah pendekatan yang seperti Creed Aventus. Dengan yang namanya Blue Fragrance. Nah, bagi kalian yang suka dengan DNA dari Aventus. Nah, ini tuh adalah penyempurnaan. Karena dia tuh dibikin lebih mass pleasing lagi. Dengan sentuhan Blue Fragrance. Yang modern pada zaman sekarang. Ya, emang kedengarannya tuh guys. Common banget. Umum banget. Namun ketika kalian coba perfume ini guys. Baru kalian tuh bakal tau. Oh, gue tuh ternyata butuh perfume yang seperti ini dalam koleksi gue. Ya, karena ini guys. Adalah perfume yang tipikalnya ketika kalian tuh udah nggak tau lagi untuk pake perfume apa. Kalian tuh bakal easy untuk ngelirik. Untuk perfume yang kayak gini gitu guys. Khususnya untuk sense dari wanginya gitu. Kita next di nomor kelima guys. Dan nomor kelima ini. Gue tuh bakal nge-mention dengan. Yes, ini adalah perfume lokal lagi-lagi guys. Dari House of Mykonos. This is senja. Untuk 100 mili. Ini tuh ada di kisaran 250 ribu. Kalau nggak salah ingat gue belinya dulu. Dan kalau-kalau bakal beli yang 50 mili. Itu tuh lebih murah lagi gitu guys. Di bawah 200 ribu. But, gue tuh bakal ngebicarain untuk 100 milinya. Masih di bawah 300 ribu. So, ini tuh cocok banget untuk masuk dalam list gue kali ini. Terlebih dari nuansa wanginya. Yang menurut gue enak banget. Ini tuh adalah wangi dark chocolate. So, bagi kalian yang suka makan dark chocolate. Suka makan kue. Yang ada padu padanan dengan dark chocolate. Kalian tuh bakal enjoy dengan perfume ini. Dan di harga yang ditawarkan. Dengan botol yang secakep ini gitu guys. Heavy glass bagian bawah. Di genggaman tuh enak banget. Terlebih untuk longevity-nya. Atau secara performance-nya overall. Di kulit gue. Ini tuh bisa tembus. Di atas 7 jam plus. Sehingga easy guys. Gue bakal taruh perfume ini di list gue kali ini. Wajib untuk kalian coba. Bagi kalian yang dananya tuh cekat. Di bawah 350 pengen long lasting. Pengen sesuatu yang emang bertahan lama gitu guys. Kalian tuh bisa coba untuk Mykonos Senja ini. Ada di nomor kelima. Kita next di nomor keempat. Dan di nomor keempat ini bakal gue mention. This is Gamal Baghdad. Nah ini tuh perfume yang barusan gue bikin reviewnya. Di second channel gue. Gue tuh terkesima banget. Dengan penampakan botol dari perfume ini guys. Ini tuh cakep banget. Di bagian bawah sini tuh ada seperti kayak gunung. Oke. Dan untuk jusnya ini guys. Punya glitter-glitter. Seakan-akan itu tuh menyerupai bintang gitu. Karena ini tuh konsepnya adalah. Negeri seribu satu malam. Yang tempat kelahirannya simbat gitu. Namun gue tuh gak melupakan esensi dari video ini. Yaitu di bawah 350. Dan juga memiliki fantastic performance. Dan itu tuh yang bisa lo dapetin juga di perfume ini. Dimana lo bakal dapetin longevity. Yang gue tuh bakal jamin sih di atas 7 jam plus. Easy. Oke. Dan dia tuh memiliki harga yang di bawah 300 ribu malah. Cuman 200 ribu sekian-sekian gitu. Dan untuk wanginya sendiri. Ini ada 3 prominent notes yang kuat banget di hidung gue. Yang pertama tuh yaitu kopi. Vanilla. Dan juga yang namanya rose. Tiga notes ini guys yang bakal saling membahu-membahu. Untuk merebut perhatian hidung kalian. Dan yes. Ini tuh wanginya sedikit mengenekan gue dengan Montal Intense Cafe. Namun dia tuh smooth banget. Di hidung gue dia tuh cakep. Layering per layering notes-nya bagus banget. Sehingga gue tuh bakal nge-mention buat kalian. Untuk kalian cek. Kita next di nomor ketiga guys. Dan di nomor ketiga ini. Yes. Ini adalah Philosophia. Collette dengan Om Edrin Wangi. This is. Fly me to the moon. Dan guys. Kenapa gue mention perfume ini? Karena easy. Dia tuh harganya di bawah 300 ribu justru. Pertama memiliki performance yang bagus banget di kulit gue. Men 7 jam plus. Bahkan 8 jam plus di kulit gue. Namun untuk wanginya sendiri. Ini tuh sangat subjektif. Karena dia tuh menawarkan wangi yang kompleks. Dan tebel gitu. Dimana lo bakal dapetin dengan nuansa dari sweet spicy leathery. Yang kerasanya tuh enak. Dewasa. Cocok digunakan bagi kalian yang pengen perfume cowok atau pria. Sesungguhnya. Dengan wangi yang super kompleks kayak gini. Dan rasanya tuh lebih cocok dinikmati oleh para niche head. Gue sedikit rasaan nih kalau harganya tuh emang Rp2.50. Kayaknya mereka tuh emang ngepress banget sih. Walaupun sebenernya kalau menurut gue untuk perfume yang kayak gini. Untuk tipikal kayak gini guys. Lo menaikin dikit harganya tuh masih worth it sih menurut gue. Namun mereka tuh tawarin harga yang murah banget Rp2.50. Sehingga dengan mudah. Gue tuh bakal taruh perfume ini di list gue kali ini guys. Kita next di nomor kedua. Dan di nomor dua ini guys. Ya lo bakal liat dengan bentuk botol yang keren banget. Oke. Ini adalah Fragrance World yang seri J. Ya ketika gue tuh susun list kali ini. Gue tuh berpikir berat banget. Walaupun gue tarik di Rp3.50. Gue tuh pengen banget untuk nge-sounding yang di bawah Rp300.000 sebenernya. Hampir semuanya gitu. Namun gue tuh kepikiran kalau ini tuh sayang banget. Kalau gue gak mention guys. Karena dia tuh bisa bertahan bagus banget. Uangnya tuh enak. Dan harganya di bawah Rp350.000. Tepatnya ada di Rp330.000 gitu guys. Longevity-nya di kulit gue men. Jangan kalian pikir FW semuanya tuh jelek. Kalian coba dulu ini guys. 7 jam plus. Bahkan 8 jam. Kalau kalian tuh gak mandi. Karena FYI dulu guys. Gue tuh pake perfume ini gak pernah di siang hari atau daily gitu. Gue tuh selalu pake saat special occasion. Khususnya untuk di malam hari gitu guys. Nongkrong bersama temen-temen. Menghabiskan malam gitu. Yes gue tuh bisa dapetin di kisaran 7-8 jam. Which means menurut gue itu tuh bagus banget di harga dan juga di merek. Yang sebagian kalian tuh underestimate. Karena yes. Banyak yang bilang dia tuh jelek untuk performance-nya guys. Hey kalian coba dulu ini guys. Ini tuh bagus banget performance-nya. Harganya Rp330.000. Wanginya seperti YSL. Lan With The Lom. Ya. Kalau kalian tuh tau dengan perfume legend Lan With The Lom. Kalian tuh suka dengan arah wangi yang kardamon, bomb, vanilla, creamy, spicy, warm, seductive yang enak banget itu. Kalian tuh bakal enjoy perfume ini. Karena kemiripannya tuh guys di atas 95%. Ada yang bakal bilang ini tuh lebih kependekatan Blue Electric dari Lan With The Lom. But guys di hidung gue. Flanker Blue Electric maupun yang di original Lan With The Lom itu tuh sebenernya sama aja sih. Cuma aja Blue Electric itu adalah pendekatan yang lebih orisininya. Lebih batch awalnya daripada Lan With The Lom. Yang sekarang tuh ketika kalian beli batch terbaru. Mungkin kalian bakal berpikir dia tuh lebih light gitu. So. Di nomor kedua gue. Ada Fragrance World J. Kalian tuh wajib cek guys. Ini tuh performanya tuh cakep banget. Gue bakal bilang. Dan kita next di nomor pertama guys. Dan di nomor pertama ini. No surprise for me. No surprise for you guys. Kalian tuh pasti tau dengan perfume ini. Dan ini adalah kakaknya dari J. Ini adalah Fragrance World A atau A. But guys kalau gue tuh ngebicarain tentang scent dari perfume ini. Love it. Ini adalah vanilla marshmallow. Yang ada nuansa smokinessnya yang enak banget. Ya ini tuh adalah dupe atau dupes atau duplikat atau clone. Dari yang namanya Mason Margiela by The Fireplace. Kemiripannya tuh guys di atas 95%. Plus ini tuh memiliki performa yang fantastik. Khususnya itu tuh yang terjadi di kulit gua. Belum tentu terjadi di kalian. But di kulit gua 8 jam plus non-stop. Terlebih tuh untuk harganya 330 ribu aja. Untuk 100 mili. Itu tuh masih masuk untuk mentokan gua di 350. Sehingga ini tuh easy banget. Gua taruh di list gua kali ini. Wajib untuk kalian cek guys. Bagus banget. Blendingannya tuh bagus banget. Ini tuh kerasa seperti Friends Avenue. Bukan Fragrance World. Namun mereka tuh kasih di label Fragrance World. Gak masalah guys. Karena itu tuh bisa menekan costnya. Sehingga itu tuh bisa masuk dalam list gua di video kali ini. So nomor pertama gua. FWA. Dan inilah dia guys untuk list instant dari gua. 7 perfume. Yang harganya tuh di bawah 350 ribu. Memiliki performa yang cakep banget. Silahkan kalian tambahkan di kolom komen. Jika kalian tuh punya tambahan yang lain. Dan thank you so much for watching. Semoga kalian enjoy nonton video aku kali ini. And keep smelling good. Pow.